Intro Keindahan alam yang menenangkan, hutan yang hijau, hingga kearifan lokal yang masih terjaga. Selamat datang di Desa Waluran. Desa Waluran, salah satu desa yang berada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Yang memiliki luas wilayah 1.066 hektare dengan jumlah penduduk 4.582 jiwa. Kecamatan Waluran ini merupakan satu dari delapan kecamatan yang termasuk kawasan Ciltu, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2015. Di tahun ini adalah tahun ketiga Himabio Umi mendapatkan pendanaan melalui PPK Ormawa 2024 dengan topik desa wisata yang berjudul Eko-Edwisata Konservasi Tanaman Obat berbasis Education Code QR at Core dan Community Based Tourism atau CBT di Desa Waluran Geopark Celatu. Sumber daya alam yang merimpah dimiliki oleh Desa Waluran tentunya sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hasil dari program PPK Ormawa Himabio 2 tahun sebelumnya dapat menarik wisatawan mulai dari domestik hingga mancanegara. Di sisi lain, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa Waluran 2024 sampai dengan 2029, salah satunya ialah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga pemerintah desa menjadi lebih tertarik untuk menjadikan Desa Waluran sebagai desa wisata yang didukung oleh keinginan masyarakat yang serupa. Desa wisata tersebut didirikan sebagai pusat edukasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai pemahaman potensi tanaman obat sebagai peluang dijadikannya desa wisata yang dapat menghasilkan aktivitas ekonomi. Sehingga kami memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi tanaman obat yang dapat dijadikan sebagai desa wisata. Sehingga solusi dari permasalahan yang kerap dihadapi dalam mengembangkan Desa Waluran yang dijadikan sebagai desa wisata bersama tim pelaksana masyarakat desa, pihak-pihak terkait untuk memberdayakan masyarakat bergotong royong, membangun fasilitas mendasar. Tidak didukungnya kapasitas SDM sebagai pengelola desa wisata, sehingga kami mengadakan beberapa pelatihan seperti pelatihan pengelola eko eduisata, pelatihan guide, sosialisasi pembuatan dan penggunaan edkor, serta pelatihan pemasaran branding desa wisata untuk meningkatkan kapasitas SDM sebagai pengelola desa wisata. Branding eko eduisata konservasi tanaman obat yang belum tersebar luas, sehingga kami mengadakan launching dan pemasaran promosi eko eduisata konservasi tanaman obat secara konsisten melalui media publikasi elektronik. Tentunya inovasi yang kami berikan kepada masyarakat, diantaranya pengembangan edkor, adanya modul berupa SOP bagi pengelola eko eduisata, serta adanya informasi eko eduisata pada website yang mudah diakses. Pelaksanaan program yang telah kami laksanakan, diantaranya kami telah melakukan audiensi program kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, pemerintah desa waluran, serta bekerjasama dengan budaya lokal desa waluran, yaitu Palapah. Sosialisasi program mengenai potensi tanaman obat dengan konsep CBT dan inovasi pengembangan edkor, membentuk kelembagaan pengelola eko eduisata, pembentukan kelompok gai, pengadaan, dan perbaikan fasilitas dasar pada tempat wisata, pembuatan edkor, sosialisasi mengenai penggunaan edkor, latihan pemasaran branding eko eduisata, hingga melakukan pendampingan pengelola eko eduisata. Hasil akhir dari program PPK Ormawa Himabio Uni, 2024 telah tercapainya tujuan dan indikator keberhasilan program dengan baik. Selain itu juga luaran dari program PPK Ormawa, yaitu Buku Refleksi Ormawa dalam Pemberdayaan Desa Wisata, Ringkasan Eksekutif, Media Publikasi Elektronik, Poster Hasil Pelaksanaan Program, Produk Real berupa Website Eko Eduisata, dan Papanama Spesies berbasis edkor, Publikasi Media Masa, Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Nasional, dan Modul Berupa SOP bagi Pengelola Eko Eduisata. Dalam keberlanjutan program, tim pelaksana juga tetap melakukan pemantauan secara berkala pada pengelolaan dan pengembangan eko eduisata dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lainnya yang belum terekspos oleh masyarakat luas, serta dukungan desa dan antusiasme masyarakat yang tinggi yang perlu dipertahankan untuk keberlanjutan dalam pengembangan digitalisasi di Desa Waloran. Taman Eko Eduisata ini menjadi salah satu yang ada di kawasan Geoparki atau Pelabuhan Ratu dan ini bisa menambah satu kekayaan tentang keragaman hayati yang ada di CPUGG. Ini bagi kami menambah semangat, terutama para masyarakat, agar nilai ekonominya terus meningkat sehingga masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan yang hal-hal yang positif yang ada di kawasan Geoparki atau Pelabuhan Ratu. Belajar dari bumi, menjaga warisan, membangun masa depan berkelanjutan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!